Saya akan melisiknya eksklusif. Saya ingin mengajak Anda untuk menuju ke atas, saudara. Ini bahkan kaca-kaca pun juga yang bisa diambil, diambil. Ini sisa-sisa dari kaca-kaca tersebut, saudara. Sudah sudah saya melihat ada pekerja di rumah sebelah. Bang, ini sedang dipasang pagar ya? Antisipasi? Ada kawat berduri juga ini? Semuanya rata, takut nanti ada orang lompat dari sini ya. Ini waktu pas ada kerja, abang juga sempat lihat di sini? Enggak? Ada? Sempat? Enggak curiga sama sekali ya? Satu bulan setengah? Luar biasa. Oke, 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 oke. Makasih, makasih. Anda bisa melihat saudara ini sedang melakukan masangan kawat purduri karena antisipasi untuk kemalingan yang luar biasa. Saudara, saya menunjukkan pada Anda, barangnya sudah tidak ada karena sudah diambil. Tapi sisanya tentu Anda bisa membayangkan lampu kristal besar luar biasa. Ini juga bagian dari keramik dan marmer sama seperti yang di bawah, saudara. Juga kemudian hanya tinggal klesteran semen saja. Anda bisa melihat tidak ada satu pun kusen yang tersisa. Di sini juga, saudara. Kamar. Juga habis, tak bersisa. Dan di sini ada railing atau pegangan ya, untuk pengaman. Ini ada bekas, ada sisanya. Anda bisa melihat nih. Dipotong, ambil. Luar biasa. Luar biasa. Saya akan tunjukkan ke kamar mandi, saudara. Kloset. Ludes. Keran-keran. Amblas. Dan Shower. Hilang. Luar biasa. Bahkan, tidak ada satu pun lampu. Anda bisa melihat, saudara. Bahkan, sebagian genteng pun juga diambil. Saya juga melihat ada tanaman-tanaman yang juga bekas dicabut, saudara. Saya ingin masuk ke dalam sebuah kamar. Anda bisa melihat itu adalah sisa dari AC yang juga diambil. Dan, sepertinya pada saat proses pengambilan, ini beberapa hari sempat menginap ya, atau mungkin memasak air dan lain sebagainya. jadi, sepertinya lumayan lama. Dan, tidak ada yang mengetahui ketika proses pengambilan ini dari lingkungan sekitar selama berhari-hari. Saya akan mencari informasi nanti berapa hari. Apakah lebih dari seminggu, dua minggu, atau bahkan lebih dari satu bulan. Saya akan terus menggali soal ini, saudara. Ikuti saya di Aiman eksklusif. Dan, saudara, saya sudah bersama dengan Kapolsek Kebonjerug, Jakarta Barat, Komisaris Polisi Robinson Manurung. Pak Kapolsek, terima kasih. Ini perihatin betul. Siapa yang tidak terkejut, siapa yang tidak shock, melihat rumah yang sebelumnya luar biasa, sebelumnya normal, seperti rumah pada umumnya, ketika masuk rumah, seperti kapal pecah, seperti ini. Luar biasa. Betul ya Pak Kapolsek ya? Betul. Jadi, yang memiliki rumah ini shock luar biasa. Shock. Dua hari katanya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Dua hari nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ini peninggalan orang tuanya. Orang tua. Ada rencana mau dijual karena saya lihatnya. Ada rencana mau dijual, ya. Jadi, bayangan saya, ini ada orang yang kemudian melihat rumah mau dijual, lalu kemudian dia target rumah ini, lalu kemudian dia operasikan, dia cari pengapul barang bekas untuk kemudian membongkar semua. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi, ya, si inisial A ini ketemu dengan inisial S, kemudian dia menawarkan barang-barang material bekas. Oke. Ya, contoh misalnya seperti pintu kusen. Ya, si A dengan si S datang ke lokasi, buka pintu gerbang, kamu kalau mau, apa yang kamu mau ambil, tapi bayar dulu ke saya. Oke. A ini, saya sampaikan, A ini masih buron ya? Masih dalam pencarian. Pencarian kita. Saya sebutkan Ari ya? Iya. Pak Kapolsek, ada pesan kepada Ari yang masih buron? Karena saya mengetahui bahwa Ari sesungguhnya identasnya sudah dikantongi oleh polisi. Setelah aku Kapolsek, menjuruh menghimbau supaya secepatnya menyerahkan diri. Karena cepat atau lambat pasti ketemu sama kita. A ini menyuruh orang untuk kemudian membongkar. Orang yang disuruh ini nggak tahu kalau ini bukan rumahnya Ari atau Ari dikuasakan kepada Ari. Jadi Ari ini bukan menyuruh, Ari ini menawarkan, menjual. Isinya? Isinya. Kamu mau apa, ambil, bayar ke saya. Kamu mau kusen, bayar ke saya. Mau AC, bayar ke saya. Jadi es pertama ya bayar ke dia. Kemudian diambil sesuai dengan nilai uangnya. Jadi sebelum diambil ini ada marmer, ada lampu kristal, ada kloset, keramik, keran, dan lain sebagainya. Ini sebelumnya kan ada kursi, ada sofa, segala macam. Itu udah ada gelombang pertama sebelumnya? Kalau menurut yang lima orang yang sudah kita amankan, mereka ini masuk sudah berantakan sofa, lemari, sama meja makan sudah nggak ada lagi. Baru mereka datang, tinggal mengupasi, menguliti ini? Iya, sama ambil kusen, sama kloset. Oke, jadi habis betul ini? Habis. Barang-barangnya seperti ini ada meja, ada kursi, ada mungkin meja makan, segala macam ya. Ini semuanya sudah diambil, lalu ditatangkan, kemungkinan ya, datangkan kelompok kedua untuk kemudian menguliti. Dan kelompok-kelompok itu nggak tahu kalau sesungguhnya si Ari ini bukan pemilik atau bukan yang dikuasakan atas rumah ini? Ya, mereka pengakuannya kayak kita tidak tahu bahwa itu pemilik ataupun yang dikuasakan. Oke. Ini kerugiannya total berdasarkan perkiraan berapa, Pak Kapolsek? Kalau di laporan polisi, ya satu emang. Satu miliar? Iya. Luar biasa. Tapi ada kejanggalan ketika kemudian proses ini dilakukan selama berapa lama? Dua minggu. Dua minggu? Ini pengakuan dua minggu ya? Nggak ada yang curiga? Yang pertama ada, tetangganya ada yang menanyakan, kok dibongkar? Tapi jawaban mereka disuruh sama yang punya karena mau direnovasi. Oke. Dan tetangganya tidak menghubungi pemilik rumah? Ya, terakhir juga hubungin juga itu tetangga yang hubungi pemilik rumah. Makanya pemilik rumah tahu datang ke Polsek, dari Polsek kita langsung mengamankan yang tiga orang. Oke. Tetangga juga tidak menanyakan misalnya sudah ada izin dari RT atau itu belum? Nah, itu tidak. Itu nggak ada yang menanyakan itu. Nggak ada yang menanyakan. Nggak ada. Keamanan di sini ada? Bukan polisi maksudnya keamanan seperti Satpam atau Siskamling? Poskamling. Poskamling. Ada juga petugas keamanan ya? Ada. Tidak curiga juga? Ya, curiga juga tapi sama jawaban mereka. Oke. Catatannya adalah mereka tidak meng-crosscheck itu? Iya. Apakah ada laporan RT, RW dan lain sebagainya? RT-nya jauh dari sini? Lumayan. Lumayan jauh. Jadi memang tidak monitor juga. Jadi yang bikin tetangga maupun mungkin keamanan itu tidak terlalu jauh curiga karena mereka di sini kerja siang malam. Bahkan malam hari? Iya. Kemudian mobil keluar masuk yang ngangkut barang. Oke. Jadi bukan sembun-sembun jadi mereka yakin bahwa itu disuruh sama ya punya rumah. Oke. Meskipun tidak ada yang melapor ke RT dan lain sebagainya. Karena kalau ketika ada lapor ke RT oh nggak ada laporan kok apapun mungkin bisa langsung koordinasi kepolisian pada saat itu juga bisa dicek oleh pihak kepolisian. Tapi ini kan setelah selesai semua baru dicek? Iya, betul. Setelah selesai semua baru ketahuan oleh polisi? Baru ketahuan. Karena memang tidak ada yang curiga dari lingkungan. Betul. Oke. Apa yang bisa disampaikan Pak Kaposek terkait peristiwa ini? Pelajaran apa? Hikmah apa? Edukasi apa? Kepada publik? Yang pertama kita menghimbau kepada seluruh ketuk RT ya apabila menemukan hal seperti ini seyogianya cross-check kepada pemilik. Yang kedua kepada pemilik rumah atau warga yang rumahnya ditinggal kosong supaya lapor kepada RT ataupun kepolsek atau kekelurahan dikelurahan kan ada anggota kita dari Bimas sehingga bisa kita kontrol. Nah ini sebentar lagi mau banyak orang yang mungkin lebaran dan lain sebagainya meninggalkan rumah untuk sementara waktu ini sangat penting. Jangan lupa untuk memberikan informasi dan juga menyampaikan kepada Bimas kepolisian. Iya. Itu penting untuk kemudian diketahui supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Karena ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Iya betul. Luar biasa. Terima kasih Pak Kaposek Komisaris Polisi Robinson Manurung Kapolsek Kebonjuruk Jakarta Barat telah memberikan saya eksklusif untuk masuk melihat detail bagaimana kemudian rumah yang luar biasa ini berapa luas sih? Hampir 800. Hampir 800 meter persegi di kawasan elit di Kedoya Jakarta Barat rumah mewah dan Anda bisa melihat hasilnya seperti ini. Terima kasih Pak Kaposek. Terima kasih. Dan saudara saya ingin menunjukkan pada Anda rumah yang saat ini seperti kapal pecah. berantakan luar biasa di kupas di kuliti Anda bisa melihat ini. Sebelumnya seperti apa? Saya mendapatkan visualnya eksklusif di mana rumah ini sebelum dicuri saya akan tunjukkan pada Anda berikut ini. ini ada lampu kristal, ada tralis besi, ada kusen, ada marmer, dan AC itu masing-masing dijual terpisah? Iya. Oke, terus gimana cara jualnya? Jadi kalau besi AC saya kilo besi AC kilo? Iya. Lampu kristal juga? Di kilo? Di kilo. Teknik modifikasi saya akan melisiknya eksklusif. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.